Halo teman-teman kali ini saya mau review ini adalah modem rakitan dan ya modem rakitan ini nyambung ke STB kemudian dari STB ini nyambung ke router jadi modem rakitan ini disini menggunakan kartu Indosat teman-teman dan yang seharusnya Indosat di daerah saya itu nggak ada sinyal sama sekali teman-teman kita coba ya tempatin dulu modem rakitannya kita ambil kartunya disini teman-teman ini dia indosat sekarang saya akan nyambungin kartunya ke dalam ini adalah Samsung A3 2017 dan teman-teman sekarang kartunya udah ada di HP ada sinyalnya 4G dan bar nya lumayan sekarang kita akan coba speedtest tadi 0,6 sekarang kita coba lagi ya nah sekarang saya masukin lagi ke Indosatnya ke modem rakitan ini ini tuh pakai Intel XMM Cellular deman-teman sekarang saya udah connect ke modem rakitannya tuh dia pakai Intel XMM Cellular dengan chipnya itu memindosat Oreo dual band nya teman-teman band 1 dan band 1 fibercom L860 ya itulah intinya ya teman-teman saya kurang paham ya sekarang kita coba speedtest kita coba speedtest di terminal dulu ya tempat speed berapa tadi kan cuma 1,9 ya speedtestари lihat sedek 70 dari satu jadi lima enam tujuh tujuh bps report nya lima belas sekitar segitulah sekarang kita coba speedtest di di website nya langsung ya coba biar adil tujuh sangat jauh ya dari satu mbps ke tujuh sampai delapan mbps ya daerah saya saya dapat segini ya karena saya di daerah pegunungan yang sinyal bts nya itu kelewat teman teman jadi daerah rumah saya lebih tinggi daripada tower bts nya dapet segitu ya speednya jadi buat kalian yang mau pasang hmm modem rakitan ya bisa sih buat daerah yang kurang sinyal kayak tadi ya tapi ada satu masalah lagi teman teman kalau misalnya kalian punya modem rakitan kalian juga sedukung dengan antena catherine teman teman nah ini antena catherine nya saya simpan di bawah teman teman tuh di bawah tuh kalian bisa lihat di bawah ya tuh ini jalan di bawah kenapa gak di atas karena kalau di atas itu lebih kelewat lagi sinyalnya jadi di bawah itu gak terlalu kelewat ya dan juga nembak ke bts yang depan itu kayaknya udah presisi pointingnya karena sistem kerjanya apa sih antena catherine itu nembak sinyal bts ya nembak ke depan bukan nyebar gitu kayaknya ya gak tau juga gak paham juga ini antena catherine di bawah sambungin pakai kabel antena tv digital langsung nyambung ke antena catherine yang tadi teman teman nah dari luar tadi langsung nyambung kesini ini dari sini ini antena mainnya teman teman main kedua ini antena support yang gak terlalu fungsi juga sih ya ya mimo itu tuh gak terlalu fungsi tanpa antena catherine ini sama aja sih sinyalnya gak ada juga jadi secanggih apapun modem rakitan tetep aja sih tanpa antena catherine dan pointing yang bagus sinyalnya akan lep lepan tetep teman teman jadi balik lagi buat cara pointingnya itu mungkin saya akan bahas di next video ya misalnya itu agak ribet sih teman teman cara pointingnya dan cara dapetin sinyal yang bagusnya ya mungkin gitu aja review soal modem rakitan menurut saya ini lumayan bagus ya kayaknya karena kebantu sama antena catherine dulu aja saya pakai cpe 200 simpan di luar itu kehujanan mati ya teman teman sekarang pakai ini lebih awet sih karena simpan di dalem ya dan di support sama antena catherine itu yang ini panel UPS teman teman sebenernya masih ada sih satu lagi antenanya teman teman tapi gak ada dua tapi gak terlalu fungsi sih jadi saya simpan sini aja mungkin bakal saya pasang nanti modemnya tenda 2.4 BHz yang biasa nah disini gak ada kebetulan gaming karena modemnya modem gini bukan modem fiberoptic yang pingnya itu bagus oke mungkin gitu aja video kali ini kalau kalian mau pasang modem rakitan itu cocok sih buat daerah yang susah sinyal tapi balik lagi tetap intinya itu antena catherine teman teman antenanya itu yang men support modemnya itu jadi seberapa cepet pun modemnya gimana kondisi daerah kalian gimana kondisi BTS kalian BTS maksudnya kondisi BTS yang ada di sekitar kalian ngasih berapa bandwidthnya meskipun ini sampai 1 Gbpsnya tapi kalau bandwidthnya cuma 100 ya udah 100 aja gitu gak akan lebih dari situ oke sampai ketemu di video berikutnya saya pamit bye